Pelaksanaan pelatihan wasit sepak pula lisensi C3 tingkat Kabupaten Pati selasa pagi memasuki hari kedua. Kegiatan yang rencananya dikelar selama satu minggu ini memasuki kegiatan tes fisik. Pelaksanaan tes fisik dilakukan di lapangan Stadion Joyogusumo dengan dipandu langsung instruktur wasit dari ASPROF PSSI Jawa Tengah. Kardi, Wakil Ketua Persipa mengungkapkan, ada sejumlah tes fisik yang akan ditemu para peserta. Di tes fisik hari kedua ini, salah satunya lari. Jadi pagi hari ini adalah memasuki hari kedua pelatihan wasit sepak pula lisensi C3 yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Pati. Hari ini adalah fitness test. Jadi ada lari 12 menit, ada lari satel run dan lain-lain yang dipandu oleh instruktur fisikal teknis dari kemestrasi pusat. Para peserta wajib mengikuti tes fisik ini sebelum nantinya kembali mengikuti kegiatan di kelas. Dari total 43 peserta yang mendaftar, ternyata di hari pertama pembukaan pelatihan Senin Siang hanya diikuti oleh 30 peserta. Bahkan di tes fisik hari kedua jumlah peserta kembali berkurang, hanya menjadi 28 peserta. Berkurangnya peserta yang mengikuti tahapan pelatihan, tidak dipermasalahkan baik dari panitia maupun instruktur. Karena mereka yang nantinya lolos pelatihan yang akan mendapatkan penugasan memimpin pertandingan resmi.